Halo guys, ini dia Kia Satos yang GT Line, tapi ini improvement, jadi kan pertama udah ya, yang pas pertama launching, tapi yang sekarang nih masa produksi ya, karena yang GT Line itu ternyata head unit dia 10 inci, untuk harganya dia 422 juta OTR Bandung, untuk unitnya ada Kia Silom Soekarno Hatta, untuk kotak marketing bisa cek di deception, dan seperti kita mulai, kuncinya kayak gini, sudah smart key, sudah logo Kia terbaru ya, ya, ketika dikunci, sepiannya auto-folding, begitu di unlock, auto-folding terbuka ketika kita unlock, untuk proses menggisatnya, kita kunci 2 kali, kayak gini, baru kita hold, nih, ini fungsinya, nah nih, buat membandingkan kabin dari luar, ya, utung hatinya, pancah sekali, untuk detail lampu-lampu, lampunya disini dia sudah LED ya, ya, headlampnya disini LED, LED kistamu terfektor, disini posisi lampu senja, sekaligus DRL, kalau lampu senja ini, gak nyambung ya, sampai ke grill tengah, disini lampu senjanya sudah LED, grillnya, krem ya, kayak gini, dan cirkas Kia, sekarang tuh dia TIGANOS, logo Kia-nya udah yang terbaru, ini lampu senjanya kayak gini nih, tuh, dia nyambung sampai tengah, di posisi ini dia ada fog lamp yang sudah LED, add-on bodykitnya beda nih, yang dia, detailnya kayak gini, ada stripping merah bagian situ, velgnya pake ban Goodyear S-Range, dengan profil ban 215-60R17, finish ini tetap sama kayak yang di TX+, tapi pecah kelimin disini merah ya, disitu ada side body modding, dengan stripping warna merah, sandyspion, sepion, warna bodi, window line-nya chrome lagi bawah, pilar A dia di blackout, ada roof rail, dan juga dia ada sunroof, handle disini chrome moda tarik, dengan akses marking modanya pencet, sekarang kita lihat ke dalam, untuk door trim, dominannya warna gelap, ini bahannya haplastik, yang disini soft touch, disini sama ya, kulit dia soft touch, stitchingnya, kayak gini ya, warna merah, door handle disini silver, seling disini dia black glossy, power window 4 CC, yang auto cuma CC driver, disini ada window lock, central lock, aerotik mirror yang sudah auto folding, ada sunroof lem ya, ternyata di Satos GT Line ini, selain speaker, cup holder, dan door pocket, nah yang GT Line, jognya electric, ada pengantaran electric lining, sliding, kayak gesture dua sisi, kayak gini, ini tuas membuka tanki dari sini, dan yang Satos ini, offernya yang metik, gak ada yang manual, disini ada tuas membuka cup mesin, ada kotak sikrinya, sama OBD scanner, ini Startup Engine, ada Stubrick Control, on off, on off headlight display, ini buat brightnessnya, kisi AC, listnya silver, bahan dashboard disini, standar ya, hard plastic, tadi kuncinya, kayak gini nih, sparkinya, ini ya, kayak gini, tuh, udah logo Kia terbaru, Startup kita nyalakan, Startup, kondisi pintu terbuka, sambil tekan peda rem, karena ini metik, ini ya, ketiga shutter, dia ada sistem ceknya, speedometer, tetap sama, dia full, TFT ya, ini indikator tenaga netorsi, sama turbo bar, ini false gas, tuh ya, tuh, turbo bar nya, disini ada transmission temperature, ada rota toksumsi BBM, trip, average, sama timer, ini drive info, ini balik lagi ke indikator tenaga netorsi, sisa bensin di atas, ada setup ratur, orometer, ini kata posisi pen-sailing, nah, untuk settingnya MID, dia bukan disini, dia pindah ke, head unit, ini ya, yang di kanan sini, saklar headlamp, dia sudah auto, lekat dengan saklar, fog lamp depan dan belakang, disini ada peda shift, untuk menaikan gigi, ini ada cruise control, pengaturan MID, yang di kiri sini, saklar wiper, dia sudah auto dan, bisa diatur intang waktunya ya, ada wiper belakang, disini sama nih, ada peda shift, untuk menurutkan gigi, tombol audio string switch, setirnya kayak gini, modalnya 3 palang, langsungnya kayak gini, airbag juga beda, dia lengkap, sampai ke pilar, totalnya ada 6, sama kayak di EX plus, untuk pengaturan setir lengkap ya, dia teleskopik kayak gini, setiap disini, udah dijahit kulit kayak gini, dengan tulisan GT Lite, flat bottom nih, kayak gini, untuk disini, gak ada head, bagian driver, sun flashnya disini, ada vanity mirror, dan card holder, disini ada lampu baca-baca nih, dia sudah LED, dan juga dia ada sunroof, nah nih, ini ya kayak gini, menutupnya, tuh, untuk lampu aca utama kayak gini, sama ini buat lampu pintu ya, disini ada tempat kacamata, sepi yang tengah, dia sudah auto dimming, ini sensor wiper ya, nah beda disini nih, entertainment systemnya yang, GT Lite ini, lebih besar ya, 10 inci, ini mirip kayak di, Kia Sonet yang, Premier 7 ya, ini ada, soundboard lamp nih, yang tadi saya sebutin, mirip kayak di Sonet, yang Premier 5, support Android Auto Apple CarPlay, ada favorit, ada media, kayak gini ya, ini ada voice memo, radio, setting, vehicle, nah nih, dia juga, pengaturan head unit, speedometer semua disini ya, ini kayak HOD nih, dia juga bisa dibuka, tuh, ini HOD nya, tuh, jadi tampilan HOD semua, dia pindah kesini, pengaturan, pengaturan mobil semua disini ya, ketinggian juga bisa diatur, kayak gini, ini ada rotasi, ada brightness, tampilannya kayak gini, terus ada driver assistance, ada warning volume, ada lights, nah nih, one touch star signal nya, dia juga pengaturan disini, yang 3 flash, kayak gini, kalau 5 flash disini ya, tuh, yang 7 flash, jadi agak unik nih, tampilan, settingan mobil, dia, pindah ke, entertainment system nih, di, seatos jitilan yang, head unit nya, layar lebih gede nih, ini ada door, auto lock nya, terus disini ada cluster, interval service, energy consumption reset, content selection, kayak gini, ada convenience, welcome mirror, ada wireless charging, ada climate control, sama reset, nih, phone connection dia disini semua ya, ini support android auto, apa card play, ada advance setting, general, sound, sama display, tadi ya, ini settingan semua disini, ini ada, kompas juga ya, nih, ada source of is nya, ini ada, ini ada navigasi, ini gak sama ya, map, dan volume, nih, disini ada case AC 2 biji, ada hazard nya, dan dia, bikin diirama, kalau dipencet, AC nya disini, digital, climate control, tapi masih single zone, untuk pengaturan sumberan lengkap ya, ini sampai ke kaca dapat, front debugger, ini read debugger nya, open close air disini, temperatur, kayak gini, ini on off AC nya, ada wireless charging, kayak gini, ada input USB, di bawah sini juga sama ya, ada USB buat ke charge, ini ada power outlet, laca penyimpanan lagi, transmisi, kalau yang bensin ini, 2 karts ya, 7 speed, kayak gini, dan kalau saya mundurkan mobilnya, dia ada kamera mundur, sama seset markir, sekaligus dia ada, guys line nya nih, jadi ada, arah gerak setir ya, kayak gini, ini kata seset markirnya, kayak gini, untuk mode pengantaran disini, dia ada drive dan traction mode, untuk drive mode nya, ada normal, ada echo sama sport mode, kayak gini, untuk, mode traction nya, ada snow, ada mode sama sun, disini ada, cooler seat, antara driver dan, penumpang depan, ini ya, 3 level, disini ada, buat video kamera belakang, power brake, disini mechanical, ujungnya silver, ada 2 buku cup holder, armrest disini kulit, bisa saling maju mundur, dan bisa diangkat, ini adalah chip pembenan, yang lumayan dalam, jok nya kulit, kayak gini, dengan pesan GT line, seatbelt disini, model dengan register, ini NP-pillar, head grid disini model retract, sun visor disini ada vanity mirror, cuma gak ada penutupnya, ini NP-CC penumpang depan, bahan disini hard plastic, nah kondisi ini, dia sudah soft touch, ada mirror light juga ya, di bagian sini, tuh, warnanya merah, plat nya disini, dia standar, belum soft opening, dan ini layout, dari dot rim nya, sekarang kita lihat ke, baris kedua ya, yuk, kita ke baris kedua, di baris kedua, di baris kedua, sama kayak di depan, dot rim nya disini, bahannya, soft touch, kayak gini, door handle nya, kayak gini, dia silver, screen sini aja, black door seat, disini ada door window, di bawah ada speaker, dan door pocket, di baris kedua, di baris kedua, lega ya, saat atas nih, masih ada space, lebih dari 5 jari, untuk di sisi driver, dia ada, si back pocket, kayak gini, ada kisi AC, 2 biji, kayak gini ya, ini ada, input USB, ada lancur penyimpanan lagi, di sisi penumpang depan, juga dia ada, si back pocket, penggerak depan, cuma tunneling, gak terlalu tinggi ya, dan ini layout, dari dashboard, dan dot rim nya, Kia Seltos, GT line, dan ini yang update ya, jadi yang, bener-bener dijual resmi, lagi ini nih, dia ada, height in it, ini sekarang nih, yang lebih besar, disini ada, lampu baca, yang gelipakan, disini mau dari track, lengkap dengan hook, seat back, disitu dia, rapi, head, address, tiga-tiganya, agistable, untuk akomodasi, amres disini ya, tapi agistipin nih, dan tentunya lengkap ya, dengan cup holder, pelipatan kursi dia, 60-40, untuk baris kedua nih, nah, bisa direkline, yang lebih tegak lagi, yang lebih rebah, headroom baris kedua, lega ya, nih, yuk, kita lihat dulu ke, bagasi belakang, rem belakang disini, dia, cakram, untuk, disesai stop rem, disini sudah lidi, cuma lampu sender mundur, disini masih buklam, ini ya, di GDI, tipenya GT line, sensor parking lengkap, 4 titik, untuk volk rem belakang disini, agak ke bawah ya, pendapatannya, ini tipenya salt, tulisannya saltos, dengan logo Kia terbaru, posisi kamera mundur disini, untuk lampu perat nomor, dia masih buklam, sekalian disini, jackroom, untuk buka bagasi, pakai tombol, nah, spesial ketika kursi, ditegakan, masih tergaung besar nih, kayak gini, untuk apartnya, dia, terpisah ya, tuh, kita semua disini, dan dia, untuk ini juga dia, beda lagi nih, si, karpetnya nih, di bawah sini, dia ada band syrup, yang full size, tapi, vela kaleng, bukan vela kaloy, disitu, ada lampu bagasi, dan ada hooknya, disitu juga dia ada, separator, ini ya, design di belakangnya, secara overall, Kia Seltos, GT line, ini ya, di belakang sini, dia ada, rewiper, re-divogger, hemostop lamp, apel spoiler, dan antena model, syafin, untuk buka tanknya, ini ya, disini tambah timbal, minimanya, octa 91, untuk sisi penumpang depan, sama, dia juga ada, access marky, untuk jok, di sisi penumpang depan, masih manual, cuma ada pangkat running, dan, kayak gini, dan ini layout, dari dashboardnya, secara for all, dari penumpang depan, kayak gini, tuh, dan dia, CBU dari, India, untuk mesinnya, spas strip ya, ya, 4 silinder, dengan turbo, outputnya, 140 PS, torsinya, 242 Nm, ini ya, modula base-nya, untuk chrome mesin, disini, dia, sudah dicat, termasuk kap mesin, dan sudah lengkap, dengan perdamnya, untuk drive 10, dia berpenggerak, roda depan, oke, demikian, video saya mengenai, Kia Seltos, GT Line, terima kasih, telah misikan, sampai jumpa, di video saya berikutnya, di video saya, di video saya, selamat menikmati